Intro Detik-detik kronologi Marquez kecelakaan hebat di pemanasan motor GP Mandalika Mengalami kecelakaan hebat pada sesi warm up atau pemanasan motor GP Mandalika 2022 Minggu 20 Maret pagi Marquez terlempar ke udara setelah mengalami heksit di sesi pemanasan Marquez terlempar dari sepeda motor setelah mengalami heksit di tikungan 7 saat sesi pemanasan motor GP Mandalika menyisakan 1 menit Pembalap asal Sepanyol itu gagal mengontrol bagian belakang sepeda motor RC 21-3V yang ditungganginya mengalami heksit dan kemudian terlempar ke udara Sepeda motor Marquez hancur di bagian depan Marquez sempat terlihat kesakitan dan sedikit bincang usai kecelakaan dalam kecepatan 180 km per jam Namun juara dunia motor GP 6 kali itu kemudian mampu berjalan tanpa bantuan tim medis Sebelum mengalami heksit, Marquez sempat terjatuh di tikungan 10 saat pemanasan menyisakan 12 menit Tikungan 10 hingga 13 sirkuit Mandalika Benar-benar menjadi titik sulit bagi Marquez jelang pelapan motor GP Mandalika Sebelumnya pembalap Repsol Honda itu dua kali mengalami kecelakaan di tikungan 12 dan 13 Pada babak kualifikasi Sabtu 19 Maret Marquez nyaris terlempar dari sepeda motor Karena heksit saat keluar dari tikungan 10 Beruntung Marquez mampu mengontrol sepeda motor Meski mengalami kecelakaan hebat Marquez mampu berada di posisi 4 pada sesi pemanasan Marquez Yamaha Fabio Quartararo kembali menjadi yang tercepat di sesi pemanasan setelah kemarin merebut pole El Diablo mengalahkan Maverick Vinales dan Miguel Oliveira Nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian cantun di kolom komentar Dan terima kasih sudah menyimak video kami sampai habis Sampai jumpa di pembahasan Terima kasih sudah menonton